Kami sangat mendukung. Di asosiasi kita sangat mendukung. Karena adanya pembentukan bursa, otomatis akan ada sebuah otoriti baru yang kemudian bisa meningkatkan kepercayaan daripada investor kita di tanah air. Kami sangat mensupport dan ingin membantu pemerintah untuk bisa menciptakan sebuah iklim ekosistem yang lebih baik, yang lebih legit, yang mana kemudian instrumen dari investasi aset kriptonya itu bisa lebih terjaga oleh institusi. Kalau kita lihat seperti saham di bursa, di capital market, masyarakat ini akan lebih punya banyak pilihan produk pada akhirnya. Kenapa? Kami di pedagang aset kripto, kita tidak boleh menjalankan prosedur lain hanya sebagai penyedia platform jual dan beli aset kripto secara fisik atau spot market. Kita harapkan setelah akhir hadirnya bursa, maka akan ada produk-produk turunan lainnya. Ada derivatif, kemudian ada seperti hedge fund, ada obligasi juga, dan lain-lain. Jadi bagi kami, hadirnya bursa adalah memberikan perlindungan maksimal kepada customer atau investor kita di Indonesia, dan itu juga memberikan kenyamanan, keamanan bagi kami juga, supaya hal-hal yang tadi saya sampaikan, seperti fraud, penipuan, kriminal, yang lainnya, itu bisa kita tekan angkanya. Seperti itu, Mas. Baik, Mas Aldo, ini kan bisa terkait bursa kripto juga pastinya seberapa besar kontribusinya terhadap perekonomian tanah air. Nah, kalau dari analisa dari Anda, seperti apa, Mas Aldo? Oke, ini pasti sangat besar. Nanti semakin lama, semakin growing, semakin tumbuh, karena rata-rata transaksi kripto itu, kalau saya baca di beberapa data termasuk dari toko kripto, rata-rata harian itu bisa 1,7 triliun. Memang masih lebih rendah daripada rata-rata transaksi, ya SG yang 10 sampai 12 triliun. Tetapi kalau kita lihat dari semakin cepatnya, investor kripto atau trader kripto, dari tahun lalu sampai tahun ini, tahun ini sampai 9,5 juta, mungkin sampai akhir tahun lalu sampai 10 juta. Ini ada optimisme. Tetapi memang catatannya adalah, investor-investor baru ini harus perlu, apa ya, dibutuhkan suatu badan yang bisa menjamin itu. Menjamin soal transparansi, terus juga legalitas, dan juga termasuk beberapa hal seperti perlindungan data pribadi. Seperti itu sih. Karena ini industri yang baru ya, katakanlah. Jadi kita masih butuh banyak hal yang perlu diperbaiki, dan perlu disimak lebih baik gitu. Karena jangan sampai hal yang baru ini menjadi, malah menjadi membawa suatu masalah baru gitu, untuk dalam dunia aset digital atau aset secara umum. Betul, ada yang perlu dipersiapkan. Ada yang perlu dipersiapkan. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait, bisa klik link di deskripsi, dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe ya.